. Juara kelas berat versi IBF, IBO, WBA, dan WBO, asal Inggris Anthony Joshua, sesumbar bisa mengalahkan rekan senegaranya, Tyson Fury, dalam enam ronde saja. . Anthony Joshua, tak sabar untuk menghadapi, juara dunia tinju WBC, Tyson Fury, pada tahun 2021. Tahun depan, Joshua dan Fury, dijadwalkan untuk menjalani, Laga Unifikasi, gelar juara kelas berat, untuk menjadi juara tak terbantahkan. Secara hambatan, untuk pertemuan mereka kini berkurang, setelah penantang wajib Fury, Bilian White, menelan kekalahan memejutkan, dari Alexander Kovetkin. Fury, tinggal meladeni Deontay Wilder, pada duel trilogi, yang rencananya, bakal digelar akhir tahun ini. Adapun Joshua, hanya perlu menghadapi, puberat Kulev, sebelum berjumpa, Fury. Meski begitu, baik Kuri, dan Joshua, wajib meraih kemenangan, dari lawan masing-masing, untuk tetap bisa menjalankan, wacana duel unifikasi gelar. Secara personal, Joshua, optimistis bisa mengalahkan Kulev, dan melanjutkan ambisinya, untuk mengalahkan Fury, dan menjadi juara tak terbantahkan, di kelas berat. Tinju, yang akrab di Sapa Aje itu, bahkan sesumbar, bakal menghancurkan kepala Fury, saat mereka bertemu Kelak. Saya, sangat menghormati pria itu, dia kepala keluarga yang baik, tetapi, di sisi lain saya ingin menghancurkan kepalanya, kata Joshua, dilansir dari Daily Mail. Selain itu, Joshua juga pede, bisa menumbangkan, petinju berjulukan, The Gipsy King tersebut, dalam enam ronde saja. Enam ronde pertama, saya pikir, saya bisa mengalahkannya. Saya memiliki tahun, karir, yang lebih pendek, jadi saya lebih segar, ujar Joshua. Saya pernah berada, di tempat yang paling dalam, lebih lama, sehingga saya bisa mengatasi tekanan, yang ada. Fury, bisa menyusun permainannya, dengan membuat Wilder kalah, tetapi saya, lebih cepat dari Wilder. Sebut yang Anda ingin tahu, saya pasti lebih baik darinya, kata Joshua. Namun, Fury membalas pernyataan, Anthony Joshua tersebut, dengan sesumbar, yang lebih menyakitkan. Saya akan mengalahkan Joshua, di babak pertama, kata Fury. Sub indo by broth3rmax